Intro Sidang lanjutan atas perkara penipuan dan penggelapan saham di BCC Hotel dengan terdakwa Cipta Fujiyarta kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang yang beragendakan pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Nanggolan. Sementara itu terdakwa Cipta Fujiyarta hadir dalam persidangan didampingi oleh dua orang penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum Yan Elhazzeboa dan Samsul Sitinjak. Dalam amar tuntutannya, JPU menuntut agar Cipta Fujiyarta dibebaskan dari ancaman pidana pasal 378 dan 372 KUHP karena perbuatan terdakwa tidak terbukti seperti yang didakwakan sebelumnya. Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Hendi Devitra, meminta waktu satu pekan untuk menyiapkan pledoi atau nota pembelaan. Kendati tuntutan Jaksa tidak meminta hakim untuk menjatuhi hukuman, namun pledoi merupakan hak terdakwa yang diatur dalam undang-undang. Pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Cipta Fujiyarta ini cukup menyita perhatian masyarakat, sehingga mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan pegawai kejaksaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Paskelor yang hebat melaporkan.